Ya baik terima kasih moderator Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang salam sejahtera untuk kita semua Para narasumber dan tentunya pembahas Dan seluruh peserta yang saya lihat Begitu banyak yang sangat antusias dengan Webinar ini Baik saya coba untuk Melihat bagaimana strategi kita Untuk diagnosis COVID-19 di Indonesia Baik slide berikutnya Slide jadi kalau kita lihat bahwa Kalau pada situasi pandemi ini Tentu harus cepat dan akurat Nah di seluruh dunia pun juga mungkin Terkendala dengan masalah Daripada diagnosis ini Di diagnosis COVID-19 Sarkov ini harus dengan RT atau PCR Dalam artinya bahwa PCR itu adalah gold standard Kemudian harus dimodifikasi Sebenarnya sekarang sudah bisa dimodifikasi Ataupun juga kita sebut dengan modernisasi terukur Kemudian bisa dijamin mutunya Jadi quality insurance-nya harus dijamin Slide berikutnya Kalau kita lihat di situasi ini Maka yang kita perlu sekarang adalah Bagaimana bagaimana bisa bekerja sama secara Bersama-sama untuk gotong royong Bahu-membahu Untuk bisa memberikan hasil yang cepat dan akurat Dan kemudian yang paling penting adalah Terkendali dalam satu komando Ini yang artinya Dalam hal ini tentu adalah Libbangkes Sebagai pengendali dalam Pemeriksaan daripada Diagnostik ini Dan harus terukur Slide Slide berikutnya Nah Kalau saya lihat di sini Hasil daripada referensi Bahwa WHO dan CDC Tentunya yang dipakai sekarang Dan mungkin nanti Pak Kabadan Akan memberikan juga Apa-apa saja yang digunakan sekarang Selain daripada yang Awalnya WHO dan CDC Kemudian di Libbangkes Dalam hal ini tentu Standarisasi, training Dan tentunya juga Pemantauan dari Badan di Libbangkes Itu sangat diperlukan Slide berikutnya Slide Slide berikut Kalau kita lihat Pengembangan metode yang tadi saya sampaikan Harus lebih efisien Ataupun juga selain daripada efisien Tentu harus efektif Bagaimana kita bisa Menggunakan bahan Dan cara yang Tentu lebih baru Atau saya tidak menyebutkan Dalam hal ini yang baru Itu harus lebih cepat Prosedurnya lebih singkat Bisa otomatisasi Tentu juga Diikuti dengan Riset-riset Daripada laboratorium Di perguruan tinggi Tentu mungkin ada Aikmen Ataupun juga Yang lainnya Di UI Ataupun juga Di UNER Slide berikutnya Slide Slide Kalau kita lihat Yang ada Yang kita lihat Deteksi RNA Virus yang Sekarang yang ada Itu ada RT-PCR Sebelumnya RT-PCR Sebelum ini Kalau kita lihat Dengan cat-rits Adalah ini Yang Colossistim Yang ada Yang ada di Indonesia Artinya Gen-expert Atau CCM Kita selalu sebut Dengan tes Cepat molekul rare Yang ada Yang safe with Yang kedua juga Adalah juga RT-PCR Atau tanpa cat-rits Atau Clossistim Nah itu Itu adalah Yang Ebert M2000 Nah itu Yang kita gunakan Untuk PCR HIV Viral Nah kemudian Sebenarnya juga Ada RT-PCR Atau tanpa cat-rits Yang ada di Indonesia Yang saya lihat Bahwa ada yang ROS Kemudian ada juga Yang Visser Kemudian ada juga Biorad Dan ada Kogen Nah ini Semuanya Sebenarnya ada Di Indonesia Slide Slide berikut Kami coba Contoh-contoh Daripada Real-team CR yang baru Yang bisa Ditaruh di Fasian Ataupun juga Yang sudah ada Kita lihat Yang Ebert Kita lihat Yang Jane Esper Dan kita lihat Yang ROS Yang metode Ebert Mungkin Ini sudah ada Yang kualitatif Real-time Kalau kita lihat Kemudian ada Alatnya Kemudian nanti Saya perlihatkan Dimana saja Yang ada Kemudian nanti Jenis sampelnya Kemudian Swap dan Nasal Parings Dan Oroparings Target gennya Yang dipriksa itu Juga Berapa sih Lama pemeriksaan 3 jam 30 menit Dan status Approvalnya juga Sudah ada Dari USFTA Kalau untuk Jane Esper Juga Sudah ada Dan ini Real-time PCR Untuk Jane Esper Kemudian juga sama Swap Nasal Parings Kalau kita lihat Mungkin lama Pemeriksaannya itu Lebih cepat Yaitu 4-5 menit Kemudian ini juga Sudah di-approve Oleh USFTA Kemudian yang Ros juga Kami sudah Coba melihat Beberapa Di layanan Kemudian kita Lihat juga Cepat Kualitatifnya Yang ada Yaitu Cobas 680 Dan 8800 Kalau saya Tidak Salah Tapi Ini Yang Yang lama Sudah saya Saya rasa Saya juga Sudah hilangkan Yang Discontinue Yang dulu Pernah kami Pakai Untuk HIV Fireload Kemudian Ini juga 3 jam 30 menit USFTA Dan juga WHO Slide berikutnya Slide Nah ini Ini mungkin Gambaran Karena mungkin Yang ada Di layanan Yang kalau Kita lihat Yang Genexpert Yang di sebelah Ini Kemudian Regens Yang akan Masuk ke Indonesia Kita sebut Dengan Catrice Sarkop 2 Kemudian Yang Abbott Itu juga Yang sudah Ada di layanan Yang kami Sudah petakan Kemudian Ini ada Yang Slide Rose Kemudian Ada juga Viser Dan juga Ada Biorat Dan Kogena Ini juga Sudah kami Coba Petakan Yang ada Di layanan Namun Sebenarnya Jumlahnya Saya tahu Tetapi Mungkin Yang lebih Familiar Ini Yang dua Yaitu Genexpert Yang TCM Dan juga Yang untuk Abbott 2000 Slide Nah Sebaran PCR Tadi yang Saya sampaikan Yang HIV Yang ada Di Indonesia Itu ada Dua Yang ada Itu sebenarnya Ada 17 Provinsi Dan Kalau kita Lihat Banyaknya Itu sebenarnya Ada sekitar 22 Kalau yang Benar-benar Running Kemudian Yang Kemudian Satu Kami coba Lihat lagi Di RSPI Kemarin Ternyata Ada sedikit Treble Kemudian Nanti Akan Diperbaiki Kemudian Sebenarnya Kemampuan Daripada Alat PCR Ini Sample Itu Satu Kali Running Itu Ada 92 Sample Dengan Waktu 4 jam Kalau Untuk PCR HIV Jadi Sebenarnya Ini Semuanya Berfungsi Dengan Baik Dan Dipakai Terus-menerus Oleh kami Yang Untuk HIV Dan Alat Ini Sebenarnya Dengan Kalau Nanti Yang Tadi Saya Sampaikan Bahwa Jika Regens Datang Maka Alat Ini Tidak Perlu Lagi Di Install Tetapi Dengan Regens Itu Bisa Sekaligus Bisa Mendiagnosis Daripada COVID-19 Slide 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 berikut Kalau Kita Lihat Berapa Gene Expert Yang Ada Kalau Yang Ada Gene Expert Sebelumnya Ada Seribu Buah Sebenarnya Kurang Lebih Yang Ada Di Layanan Sekarang Nah Kalau Kita Lihat Bahwa Yang Ada Di Layanan Itu DKI Sebenarnya Ada Lebih Dari 50 Yang Kita Sudah Petakan Di Rumah Sakit Terujukan Yang Ada TCM Tidak Semua Sebenarnya Punya BSC Juga Kelas 2 Kemudian Reludukan COVID Itu Dengan TCM Dan Yang Memiliki BSC Juga Dan Ada Beberapa Laburan Swasta Yang Sudah Kita Distribusi Nah Kalau Kita Lihat Cat TRIPS Dan Apa Namanya Kalau Kita Lihat Cat TRIPS Dan TCM Sebenarnya Karena Yang Ini Adalah Baru Maka Kita Petakan Bagaimana Supaya Dia Harus Punya BSC 2 Jadi Untuk Yang TCM Ini Harus Ada BSC Nah Ini Yang Coba Kami Petakan Beberapa Coba Di slide Berikutnya Slide Berikutnya Nah Ini Kami Coba Petakan Keberadaan Daripada TCM Yang Ada Di Indonesia Coba Kita Lihat Dari 132 Rumah Sakit Rujukan Yang Sudah Ditunjuk Sebenarnya Itu ada Irisannya Bahwa TCM Sudah Ada Disitu 120 124 124 TCM Kemudian Kita Kita Lihat Lagi Di Mohon Maaf Saya Harus Kita Coba Lihat Lagi Di Apa Namanya Di 509 Rumah Sakit Rujukan SK Gubernur Itu Ada Juga TCM Sebanyak 266 Tetapi TCM Dengan BSC Hanya Ada 102 Artinya Yang Tanpa BSC Ada 164 Dari 34 Laboratorium Merucukan Yang Keputusan Menteri Kesehatan 214 216 Itu TCM Semua Ada Jadi Artinya Ada TCM Dan Juga Ada BSC Sehingga Yang Secara Keseluruhan Perlu Di Upgrade Software Saja Itu Ada 43 Slide Berikutnya Coba Slide Berikutnya Slide Berikut Kalau kita Lihat Lagi Berikutnya Keberadaan TCM Slide Nah Ini Saya Coba Membuat Sebelum Kita Memulai Dengan Catrice TCM Kita Buat Dulu Bagaimana Sebenarnya Cara Link Terpadu Laboratorium Ini No Sebelumnya Link Terpadu Itu Yang Harus Kita Siapkan Dan Kami Coba Nanti Akan Bisa Mengeksersis Untuk Semua Layanan Yang Nanti Akan Kita Masukkan Catrice TCM Ini Jadi Ini Nanti Akan Tentu Lead Bank Kemudian Surveillance Dan Tentu Pusdatin Dengan Tentu Yang Sudah Ada Sistem Informasi Terpadu Daripada Tiber Kuberkulosis Yang Tinggal Nanti Bisa Dijik Untuk Melaporkan Hasil Daripada TCM Secara Tepat Slide Slide Berikut Baik Mungkin Yang Terakhir Adalah Yang Perlu Kita Persiapkan Apa Yang Harus Kita Persiapkan Tentunya Adalah Pertama Surat Pemberitahuan Kepada Rumah Sakit Atau Kah Lab Yang Akan Menjadi Pemeriksaan Yang Baik Yang PCR Daripada Viral load HIV Maupun Yang TCM Tuberkulosis Tentu Kita Mulai Dengan Instalasi Software Dan Tentu Juga Dengan Distribusi Catrice Perlu Mungkin Saya Sampaikan Bahwa Baik Distribusi Catrice Maupun PCR Daripada HIV Tentu Kita Sekarang Adalah Berebut Berebut Catrice Kita Berebut juga PCR Dimana Semuanya Itu Yang Pertama PCR HIV Yang EBIT Kita Harus Pesan Dari Jerman Sekalipun Kita Sudah Pesan Kita Sudah SAS Tetapi Untuk PCR HIV Yang EBIT Sudah Ada NIE Yang Akan Berproses Kemudian Yang Sudah Berproses Catrice TCM Sudah Sudah Mempunyai NIE Tetapi Semuanya Ini Kita Tergantung Dengan Amerika Sekalipun Ini Semuanya Kita Sudah Berproses Di dalam Secara Administrasi Kita Sudah Menghubungi Kementerian Luar Negeri Sudah Sudah Dihubungkan Juga Dengan Conjen Dengan San Francisco Namun Tentu Ini Kita Perlu Waktu Dua Tiga Minggu Ini Untuk Mempersiapkan Segala Sesuatunya Dan Ini Mudah Mudah Jadi Yang Kedua Pengaturan Kembali Mungkin Perlu Jejaring Lobar Rotorium Ini Diperlukan Untuk Diatur Kemudian Biaya Pemeriksaan Ini Pasti Juga Kita Perlu Sampaikan Apakah Ini BPJS Atau Bagaimana Nah Itu Juga Perlu Mungkin Dicarakan Karena Saya Yakin Bahwa Mungkin Pemeriksaan Ini Tidak Dalam Satu Dua Bulan Tiga Bulan Mungkin Akan Terus Berlanjut Sampai Tahun Depan Mungkin Kemudian APD Harus Lengkap Kemudian Untuk Petugas Yang Baik Yang Petugasnya Sendiri Dan Juga Untuk Yang Mengambil Spacemen Maupun Pemeriksa Nah Sistem Informasinya Kita Coba Memantau Lagi Bagaimana Kondisi Daripada Alat Bagaimana Utilisasi Bagaimana Ketersediaan Daripada Logistik Sistem Jajaring Rujukan Apabila Laboratorium Pemeriksaan COVID Ini Juga Bisa Menerima Rujukan Dari Fasian Kes Yang Lain Artinya Yang Swasta Pun Terlimbat Sekalipun Mungkin Di Dalam SK Daripada Menteri Kesehatan Itu juga Yang Swasta Sebenarnya Sudah Ada Sehingga Mungkin Perlu Dinas Kesehatan Provinsi Memikirkan Sistem Sistem Jajaring Jajaring Ini Kemudian Fungsi Koordinasi Terkait Tentu Adalah Surveillance Kemudian Fungsi Teknis Laboratorium Ini Perlu Di Kalau Saya sih Harusnya Disinergi Karena Sedikit Agak Berbeda Antara Tuberkosis Yang Lama Yang Sistem Kita Sudah Kita Bangun Dengan Sistem Informasi Tuberkosis Dan Kita Akan Masuk Dengan COVID-19 Ini Tentu Harus Ada Sinergi Dengan Fungsi Daripada Surveillance Kemudian Juga Fungsi Tata Laksana Hasil Daripada Pemeriksaan Dan Bagaimana Fungsi-fungsi Penyediaan Logistik Ini Akan Harus Tetap Tersedia Nah Ini Kemudian Juga Selain Daripada Tersedia Tentunya Logistik-logistik Ini Harus Dimantan Sedemikian Rupa Sehingga Ini Tentu Dengan Baik Tidak Strukturnya Terstruktur Dan Semuanya Itu Akan Link Dengan Satu Kendali Dalam hal Ini Tentu Live Bank S Saya Kira Mungkin Ini Yang Bisa Saya Sampaikan Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Apabila Ada Yang Kurang Di Dalam Hal Penyampaian Ini Mungkin Bisa Memberikan Kami Masukkan Sehingga Laboratorium Yang Nantinya Akan Kita Rencanakan Ini Bisa Berjalan Sebagaimana Mestinya Demikian Bapak Wabilai Taufik Bapak Ibu Sekalian Wabilai Taufik Walidaya Assalamualaikum Rahmatullahi Wabarakatuh Bapak Sub indo by broth3rmax Terima kasih.